Intro Menceritakan tentang karohmahnya Sayyidina Omar Pernah di zaman beliau ketika menjabat menjadi Amirul Mu'minin Terjadi peperangan di Faris Lah kebetulan beliau mengutus seorang yang bernama Sariyah Nah Omar mengutus seseorang untuk menjadi panglima perang Sariyah ke Faris Ketika Sayyidina Omar khutbah Jum'at Terjadi peperangan pada hari Jum'at Jadi terjadi peperangan pada hari Jum'at Di tengah-tengah Sena Omar khutbah Jum'at Beliau menghentikan khutbahnya Seketika Jadi tengah-tengah berkhutbah menghentikan seketika Ibaratnya itu tengah-tengah pembahasan Dihentikan seketika Lalu Sena Omar ini Mengeraskan suaranya Mencerit Dengan memanggil Sariyah Eh Sariyah, Wahai Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal Maksudnya, Eh Sariyah tetap di gunung, tetap di gunung Setelah itu Sena Omar kembali lagi Melanjutkan khutbahnya Ini Sariyah di Faris Sena Omar berada di Medina Tengah-tengah khutbah dihentikan Memanggil Eh Sariyah, Eh Sariyah Tetap di gunung, tetap di gunung Sudah Setelah Sena Omar melanjutkan khutbahnya Kemudian sholat Jumat Setelah sholat Jumat Bapak bertemu Sena Ali Sena Ali ngomong ke Bapak Sena Omar Wahai Amirul Muminin Apa yang telah kau katakan Apa yang telah kau ucapkan Kami telah mendengar kamu Memanggil Sariyah Sedangkan ia ada di Faris Artinya apa? Kamu menjerit dengan mikrofon sekalipun Mereka tidak ada mendengar Saat itu tidak ada mikrofon Misalnya Kamu pakai corong manggil Tidak dengar Dia di Faris Kamu di Medina Menjerit model apa coba? Sampai terdengar di sana Kita kadang pakai mikrofon saja tidak dengar Yang dipanggil Apalagi yang Tidak pakai Tidak pakai manggil Negaranya Berbeda lagi Katanya Sena Ali ini Kamu memanggil Sariyah sedangkan Sariyah ada di Faris Ada apa ini? Kenapa? Hanya dicerit dengan Sariyah 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 Aku berseru kepada komandan Atau panglima perang saat itu Yaitu Sariyah Untuk Netep di gunung Untuk netep di gunung Agar apa? Allah menjaga mereka dari musuh Artinya kalau mereka meninggalkan gunung Mereka akan terkepung Kalau sudah terkepung Pasti akan Minasa Mati Kalah Supaya mereka tidak turun Aku berseru Netep di gunung Netep di gunung Diselamatkan Sama Allah Subhanahu Wata' Akhirnya setelah peperangan selesai Kembali Sariyah Ke Madinah Kembali ke Madinah Para sahabat tanya Tentang Perang tadi ini Bagaimana Karena mereka selain ingin tahu kabar Juga ingin Tahu strategi Bila mereka diutus Mereka bisa memberikan Apa? Solusi Atau Punya pengetahuan Untuk peperangan Dan yang lain Sebagainya Sudah Mereka tanya-tanya Tanya-tanya Walam yukbiruhu Bima gala amir mu'minin Lah Sariyah ini Tidak diceritakan Oleh para sahabat Tentang apa yang terjadi Di tengah-tengah khutbah Dari Sina Omar Jadi Benar-benar Sariyah ini Tidak Tidak menceritakan Tentang hal tersebut Belum Belum menceritakan Lah para sahabat Tidak bercerita Tentang hal tersebut Kepada Sariyah Akhirnya Sariyah berkata Kepada Para sahabat Ketika kami Berada di Medan Petempuran Musuh itu Berusaha Mengepung kami Lalu Aku mendengarkan Suara Seperti suaranya Sina Omar Memanggilku Untuk Menetap Di gunung Ucapannya disebutkan Ya Sariyah Al-Jabal Al-Jabal Aku mendengarkan Suara Seperti suaranya Sina Omar Memanggilku Dengan mengatakan Wahai Sariyah Netap di gunung Netap di gunung Nah ini aku Netap Aku perantakan mereka Semuanya untuk Netap Akhirnya Allah Menyelamatkanku Dan menyelamatkan Orang-orang Islam Yang bersamaku Kelihatan Walaupun Berbeda negara Berbeda negara Tengah-tengah Khutbah Kelihatan Yang Apa yang Sedang terjadi Tidak Di sana Kemudian Dia Berseruh Di dari tempatnya Didengar di sana Itu loh Hebatnya para Awliya Hebatnya orang-orang Yang diistimewakan Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enggak perlu HP Jadi Enggak perlu Video call Enggak perlu Telepon Sudah bisa Mengetahui Kalau kita kan Bisa mengetahui Dari mana CCTV Itu pun Masih terkadang Mengetahui Dan Tidaknya Atau Kita bisa Mengetahui Dengan ceritanya Orang Dan lain sebagainya Ini enggak perlu Sudah tahu Makanya Kalau datang ke Orang-orang Seperti para Awliya Dan semisalnya Itu harus Sangat hati-hati Mereka tahu Apa yang Ada pada kita Yang sudah kita lakukan Atau yang akan Kita lakukan Tapi memang Terkadang mereka Cuek Enggak memberitahukan Apa yang akan Kita lakukan Atau yang sudah Kita lakukan Mendoakan Menasehati Walaupun Dengan sindiran Kalau kita Mengerti Misalnya Tapi terkadang Ada yang mereka itu Yang Lost sudah Mari lapor Langsung disebut Atau bahkan Yang akan Kamu lakukan Abis ini Mau ke sana ya Sudah janjian Mau ngapain Itu langsung Mungkin Kalian belum pernah Menemukan orang Seperti itu Tapi itu ada Bukan gak ada Ada Kalau zaman dulu Itu sering Sering terjadi Ada beberapa orang Ke Hijakfar Atau ke Hewubakar Sering Dari Ngesik Ada siapa itu Lupa Dari Ngesik Sampai masih Sejame Ganti Sarung Sarungnya Disimpan Cerananya Disimpan Setelah datang Abis ini Pakai sarung Disitu Abis ini Abis ini Abis ini Ganti sarung Enggak Dengan bahasa Apa Waktu itu Apa Pokoknya Hasil Disingkat Sama Abis Abis ini Dengan Kata Dan kata Lain Yang intinya Itu Sirwal Celana Sir Terus Apa Itu Wal Orang itu Tahu Faham Ngerti Aku Ganti Sarung Padahal Mereka Enggak Mau Tahu Mau Sarung Mau Celanan Enggak Mau Tahu Yang penting Ojo Mudo Mudo Diusir Boleh Seperti itu Mereka Tahu Jadi Enggak Bisa Kita Menyembunyikan Ada Sisi CCTV Kita Masih Ketipu Mereka Enggak Perlu CCTV Enggak Ketipu Benar Itu Mereka Ini Lihat Bukan Satu Kota Ini Beda Negara Ini Di Faris Ini Di Madinah Bisa Mengetahuinya Rui Rui Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Arsala Safinata Mawlahu Fi Amrin Fanazala Fisafinatin Fankasarat Fakhra Jailal Bar Fajahu Asad Fakala Ana Mawlah Rasul Allah Sallallahu Wa Maik Kitabuhu Wa Anataihun Fajala Asad Yang Syimau Hatta Dallahu Ala Tariqihi Falamma Awkafahu Alayha Jaila Yuham Himu Ka Annahu Diriwayatkan Bahwa Nabi Pernah Mengutus Praw Atau Kapal Mahut Lahu Budhanya Namanya Rohan Atau Mahron Ada Mengatakan Robah Kapal 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 ini Setiap Lewat Dimanapun Dibawa Ketika 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 Melewati Rasulullah Membawa Barang Yang Banyak Lalu Nabi Mengatakan Anta Safinatun Fasumya Bidhalik Kamu ini Safinah Fasumya Bidhalik Maka dinamakan Dengan Nama Itu Orang Yang Itu Akhirnya Dinamakan Dengan Safinah Tapi Perahu Akhirnya Turun Dari Apa Turun Dari Kapal Ini Karena Apa Pecah Ada yang Pecah Ada yang Lobang Akhirnya Berhenti Mereka Ke Daratan Turun Karena Kapalnya Ada yang Pecah Datang Singa Datang Singa Akhirnya Katanya Orang Tersebut Ana Maula Rasulullah Aku ini Budaknya Rasulullah Aku ini Diperantakan Oleh Rasulullah Aku Membawa Kitabnya Tulisannya Rasulullah Akhirnya Asad Tadi itu Singa Tadi itu Berjalan Bersamanya Menunjukkan Jalan Untuknya Singanya Tadi itu Cuma Diomongi Ngunutok Langsung Jadi Petunjuk Jalan Orang tersebut Ditunjukkan Jalan Setelah Sampai Sampai Singa Tadi itu Yuham Him Memberikan Isaro Memberikan Petunjuk Kepada Orang tersebut Dengan Dengan Suaranya Seakan Mengucapkan Selamat Tinggal Ini Sudah Sampai Kamu Hanya Tinggal Pergi Ngomong Langsung Langsung Dilah Ambil Rasulullah Dikor Nyakot Awakmu Dikor Badok Awakmu Min Karamati Zainal Hassan Radiyah Anhu Anna Syaksan Tagawata Alagabri Fajunna Wajala Yanbuh Kama Yanbuh Alkalab Thumma Mata Diantara Karamahnya Senah Hassan Saudaranya Senah Hussein Senah Hassan Bin Ali Bin Nabi Talib Ada Seseorang Yang Berak Di Atas Kuburannya Langsung Gila Kan Sekarang Banyak Orang Yang Senang Kuburan Macem Ada Ngopi Sekarang Kuburan Jadi Cafe Kan Gitu Jadi Cafe Ngopi Dan Yang Lain Sebagainya Ada Yang Bahkan Mungkin Judi Mabuk Dan Yang Lain Sebagainya Kadang Mereka Yang Judi Atau Mabuk Di Kuburan Atau Narkoba Di Kuburan Itu Mungkin Mungkin Kencing Atau Yang Lain Sebagainya Kalau Kuburan Sini Mungkin Aman Aman Aja Ini Ketepaan Kuburnya Senah Hassan Bin Ali Bin Nabi Talib Langsung Gendeng Orangnya Seketika Itu Langsung Gila Kemudian Meng 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 Gengonggong Jadi Tidak Bisa Ngomong Orang Tersebut Bisa Menggonggong Seperti Anjing Sampai Mati Ini Di Antara Karamah Sinah Hassan Orang Yang Sudah Meninggal Tapi Karamah Masih Berlaku Jadi Kemuliaan Yang Diberikan Oleh Allah Untuknya Masih Ada Diceritakan Pula Ada Seseorang Yang Datang Kesina Uthman Orang Datang Kesina Uthman Orang Tersebut Sebelum Datang Kesina Uthman Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Kadang Apa Yang Telah Kita Lakukan Itu Diketahui Tapi Ada Kalanya Mereka Diam Seperti Tidak Mengetahui Apapun Yang Kita Lakukan Ada Kalanya Mereka Langsung Ngomong Kamu Habis Melakukan Ini Habis Melakukan Itu Tergantung Tergantung Walinya Tadi Tergantung Walinya Walinya Kalau Sangat Sabar Bisa Menahan Apa Yang Dia Tidak Akan Mengucap Tapi Kalau Walinya Tadi Itu Keras Dia Akan Namun Kalau Saya Tadi Wali Langsung Nyebut Apa Jadi Ada Wali Yang Nyantai Dia Tahu Tapi Dia Nyantai Seperti Tidak Ada Tapi Kalau Kita Datang Sendirian Jadi Perorangan Mungkin Dia Akan Ngomong Kenapa Kamu Lakukan Ini Kita Belum Ngomong Apa Kita Mau Datang Mau Apa Dia Sudah Ngomong Ada Apa Kamu Melakukan Ini Ada Apa Kamu Melakukan Itu Sudah Diomongkan Tapi Kalau Kita Dua Orang Tiga Orang Mungkin Dia Diam Tapi Ada Barang Barang Ini Langsung Ada Ada Ditarim Itu Ada Beberapa Sehingga Kalau Kita Mau Datang Ke Mereka Ini Atus Atus Doa Sama Allah Supaya Pak Baya Langsung Kepongkar Ini Hanya Beberapa Orang Kita Sudah Takut Ketahuan Tapi Dimaksan Nanti Mau Nggak Mau Kita Akan Ketahuan Karena Itu Walaupun Kita Sembunyikan Model Apapun Keburukan Kita Apalagi Kalau Kita Suka Mengumbar App-nya Orang Dibongkar App-nya Semuanya Nanti Di dunia Kita Takut App-nya Dibongkar Hanya Beberapa Orang Kita Sudah Takut Takut Nah Lihat Masuk Sena Uthman Orang Datang Sena Uthman Datang Orang Ini Sebelum Datang Kelihatan Perempuan Dinikmati Memandang Perempuan Tersebut Wah Putih Seksi Itu Itu Wapi Rambut Perhatikan Perhatikan Betel Sudah Jalan Dia Sambil Jalan Ke Sena Uthman Sampai Sena Uthman Sena Uthman Langsung Ngomong Ada Di antara Kalian Ini Tidak Menyebutkan Langsung Orang Itu Karena Ada Beberapa Orang Hanya Dengan Bahasa Yang Menyampaikan Sehingga Yang Merasa Dia Menyadari Ada Di antara Kalian Ini Telah Melakukan Perzinahan Matanya Matanya Telah Melakukan Perzinahan Dengan Memandang Yang bukan Halal Atau Memandang Yang haram Matanya Ada Melakukan Perzinahan Akhirnya Katanya Orang Tersebut Yang Merasa Disendir Ada Wahyu Setelah Rasulullah Ini Katanya Orang Tersebut Ada Wahyu Lagi Setelah Rasulullah Akan-akan Dia Tidak Terima Kok Beruh Ada Wahyu Lagi Setelah Rasulullah Katanya Sena Uthman Enggak 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 Ada Wahyu Walakin Ha Firasatul Mu'min Akan Tetapi Itu adalah Firasatnya Orang Bermu'min Feeling Orang Yang Beriman Feeling Orang Beriman Itu Tepat Makanya Kadang Kita Orang Feeling Akhirnya Tidak Insyaallah Akhirnya Kelakon Ketempaan Ketilang Sebagainya Feeling Feeling Disitu Enggak Tepat Adung Feeling Ada Api Terus Dilanjut Akhirnya Makanya Harus Feeling Orang Beriman Itu Kebanyakan Tepat Katanya Rasulullah Itta Kufir Satul Mu'min Wafa Innahu Yanduru Bin Nurillah Hati Hati Firasatnya Orang Yang Beriman Feeling Orang Yang Beriman Karena Ia Melihat Dengan Cahayanya Allah Melihat Mengetahui Dengan Cahayanya Allah Tapi Kadang Kita Nggak Nge Kita Nge Dan Mungkin Sering Terjadi Di kita Di kita Sering terjadi Seperti itu Enak Tapi Akhirnya Terjadi Setelah Terjadi Baru Kita Laitu Firasatnya Orang Yang Beriman Apalagi Orang Yang Imannya Terus Meningkat Terus Membaik Tambah Besar Feeling Tersebut Dalam Dirinya Feeling Itu Bukan Dari Mana Mana Tapi Dari Cahaya Allah Lewat Mana Dari Ibadah Kebaikan Yang Ia Lakukan Katanya Bukan Wahyu Tapi Itu Adalah Firasatul Mumin Wallahu Al-Khitam Alaykum Uhaib Babana Ya Kiram Wa Ma Dikru Unsun Afi Zalam Wa Nura 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 Lana Baina Hatha Al-Anam Sakan Tum Fuadi Warabbi Al-Ibad Wa Antum Marami Wa Akasal Murad Fahal Tus'iduni Bisof Wilwidat Wahal Tamanahuni Shariif Al-Makam Ana Abdukum Ya Uhayla Al-Wafah Wa Fikurbikum Marham Wa Shifah Fala Tus'iduni Bituli Al-Jafah Wa Munnubi Waslin Walau Fi Al-Manam Amutu Wa Ahya Ala Hubbikum Wadulli Lada'ikum Wa Waisibikum Warah Turuhi Raja Kurbikum Wa Azmi Wa Qasdi Ilaikum Dawam Fala Aishtu In Kana Kalbi Sakan Ila Al-Bu'adi Minni Jami'i Al-Ibam Ida Marrabil Kalb Dhikru Al-Habib Wa Wadi Al-Akiki Wadha Al-Kah Al-Kah Yami'i Luhu Kamai'i Al-Kahib Al-Ratiib Al-Kahib Watilka al-khiyyama wa fiha al-munah Walam adnu yawman ma'amandana Lilathmil muhaia wa shurbil mudah Lain kana hadha faya qurbati Waya tulah huzni waya qurbati Wali husnudhanin bihi qurbati Birabbi wa hasbi bihi ya gulam Asa Allahu yashfi ghalilasudud Biwaslil habayib wa fakil kuyud Farabbirahimun karimun wadud Yajudu ala maya shabil maram Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salih masalim Al-Qurbi wa shizu al-salaim Sinnang Muhammadin wa ala alhi wa sahbih al-salaim Adada maklumatik Wa midada kalimatik Kulama zhakaraka wa zhakar zhakirun Ghafalan zikrika wa zikri l-ghafilun Allahumma salli afdala salatin Ala sadi makhlukatik Sayyidina Muhammadin Ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik Wa midada kalimatik Kulama zhakaraka wa zhakar zhakirun Ghafalan zikrika wa zikri l-ghafilun Rabna fa'na mima'lamtana Rabi alimna lezi anfa'una Rabi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatinnana fi dhinina Ma ahal kutri unza wa zaka Rabi wafikna wafikum lima Tartadi kawlaan wafiklaan karamah Arsikil kulla halalaan daimah Wa akhlati ya ulama Na'aza bil khairun Fakul jaharabana Wa sreelana kula shu'un Wa akira bil rita minka b'uyun Wa kti anna rabbana kulla d-dyun Kabla anta dhyana rusul manun Wa ufir rastur anta akramah Man zatara Salatullahi ta'ashan musafah Aman ilal haki da'ana walwafa Bi kitab in fihil nasi shibah Wa ala al aala ala alil kiram Mishrafah Wa ala sahobil insight Al-qu certawari Allah umma Al-Fatihah 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 Al-Fatihah